bismillahirrahmanirrahim halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di youtube channel aku mantas ya tips nah seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara untuk memutihkan wajah dan membuat awet muda dengan hanya menggunakan dua bahan yang pertama disini ada beras yang sudah saya rendam selama semalaman ya ini akan saya ulek kemudian disini ada susu dengkau manfaat beras untuk memutihkan wajah ada berangam cara memutihkan wajah dengan beras selain berguna sebagai makanan pokok untuk memberikan asupan energi dan nutrisi beras juga bisa dimanfaatkan untuk kecantikan ini karena beras mengandung banyak nutrisi serta antioksidan yang juga baik untuk kulit penasaran gimana cara membuatnya yuk ikuti video kami sampai selesai kaset beras untuk kulit telah dikenal dan digunakan sejak zaman dahulu terutama di daerah Asia seperti Tiongkok, Korea, India, dan Jepang kini beras juga banyak dijadikan sebagai bahan aktif dalam produk perawatan kulit wajah ini karena beras kaya akan vitamin B, vitamin E, sin, dan antioksidan yang baik untuk kulit wajah Anda mempaat susu dengkau untuk kulit wajah merawat kesehatan wajah dengan susu bubuk belakangan menjadi teknik yang cukup populer digunakan salah satunya dengan susu dengkau apakah mempaat susu dengkau untuk wajah benar adanya? beberapa owner kecantikan mengatakan bahwa mempaat susu bubuk baik untuk merawat kesehatan wajah ini berlaku pula untuk mempaat susu dengkau untuk wajah dengan tekstur bubuk nah guys, kita akan langsung saja masuk ke tahap meraci kedua bahan ini pertama-tama kita akan ulek atau kita akan blender beras ini yang sudah direndam selama satu malaman akan cuci bersih terlebih dahulu setelah ulekannya atau cobek disiapkan kemudian kita akan haluskan beras ini ini direndam selama satu malaman guna perendaman ini supaya berasnya ngempan diolah setelah itu kita akan haluskan menggunakan cobek ini atau ulekan ini akan ulek sampai halus nah setelah sudah halus seperti ini ini sebenarnya sudah bisa digunakan tapi saya akan menambahkan susu dengkau supaya hasilnya lebih bagus lagi ini sebenarnya sudah bisa diaplikasikan pada wajah walaupun tanpa susu dengkau jadi kalau seumpama di rumah enggak ada susu dengkau bisa langsung diaplikasikan masker beras ini ke wajah kita akan tambahkan sekitar setengah sendok makan lalu apabila ada di rumah ada ratur eh bisa menambahkannya juga setelah susunya masuk kita akan aduk kembali sampai betul-betul tercampur dengan rata nah setelah seperti ini kemudian siap diaplikasikan pada wajah jangan lupa wajah dibesikan terlebih dahulu agar terhindar dari sisa-sisa make up dan debu yang menempel nah apabila ada lebihnya di wajah bisa kita aplikasikan juga pada tangan karena ini juga bisa memetihkan seluruh badan ya ini adalah racikan nenek moyang yang sudah mendahuli kita ya karena dahulu belum ada yang namanya skin care jadi nenek moyang kita menggunakan bahan-bahan alami makanya nenek moyang kita dulu kulitnya cantik-cantik sudah usia 70-an tapi kulitnya cantik-cantik dan kerutan gak ada di wajah ataupun di bagian-bagian leher dan tangan nah setelah wajah kering kemudian maskir ini diaplikasikan merata pada wajah seperti ini kita aplikasikan merata pada wajah sambil dipijat-pijat ya jadi kita rasa agak ada kasar-kasarnya dari berasnya ya jadi ini sangat bagus juga untuk memetihkan seluruh badan nah setelah merata pada wajah kemudian diamkan sekitar 15 menit sampai 20 menit atau sampai kering ya setelah itu dibilas dengan air bersih dan lihatlah hasilnya dalam pemakaian 2 kali akan tampak hasilnya kulit menjadi cerah putih awet muda serta yang ini maskir sangat ampuh untuk menghilangkan plek hitam jadi maskir ini sangat banyak mempaatnya ya dan maskir ini selain harganya murah meriah ini juga aman untuk digunakan tiap hari ini maskir tanpa epic samping ya oke selamat mencoba semoga bermanfaat nah guys maskir ini aman digunakan ya tiap hari yang bisa digunakan 2 kali dalam sehari yaitu pagi hari sebelum mandi dan malam hari sebelum tidur ini bisa kalian pakai ya 2-3 kali dalam 1 minggu maskir ini ya guys ya wajib kamu coba karena maskir ini hanya berbahan alami ya jadi aman dipakai tanpa efek samping dan ini juga sangat murah meriah ya karena tiap rumah pasti ada beras oke selamat mencoba nah guys demikianlah tutorial cara membuat maskir dari beras dan susu bubuk dengkau selamat mencoba semoga bermanfaat nah teman temanku yang memiliki tambahan informasi kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat teman temanku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video mantas ya tips selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati